Hai Bang Jula gimana kabarnya Alhamdulillah baik gimana sholatnya kemarin udah di-disebut dong udah disebut nggak apa tuh tuh kan jauh empat subuh kan kita kemarin ngomong-ngomongnya katanya mau sholat gitu Oh ya sholat subuh betul Oh iya teman dalam doanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hai apa kemarin itu panggil ngopi telah dia terlalu lama pakai sepatu Oke Halo Halo masuk-masuk Tuhan Yesus diajak ngopi lama dia datang telat gimana kita mau diskusi lagi ya kan udah perjanjian tujuh pertemuan kita lihat yang baju pertemuan ya bersahadat diantara kita salah satunya pasti saya ingin menyadarkan Bang Jumai kembali ke jalan yang benar oke bahasanya kemarin itu mungkin tentang apa kita terakhir kemarinnya kealahan Yesus atau gimana Oh iya betul ini mau berapa SKS Tian ini mau berapa SKS nih yang saja dipertanyakan kepada Bang Jumai kan belum dijawab hari ini dengerin dulu Iya atau Bang Jumai mengatakan di dalam Al-Quran Iya itu memang ada dengan umat muslim teman-teman muslim mengatakan lagi bahwa mereka mengimani Yesus ya kalau memang mengimani Yesus ya topik pembahasan kalau dibilang mengimani Bang Jumai berarti dia itu sudah dia harus menyebabkan Injil melakukan semua perintah-perintah Yesus pada saat dia di dunia tapi yang sekarang dia kalau mengatakan semiman Yesus itu kemunafikan kalau menurut saya buktinya Islam itu tidak pernah menyebutkan Tuhan Yesus dalam doa hai 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 sadangnya sempurna itu kan saya sudah pernah bilang berapa kali Yesus mengatakan dia itu adalah Allah hmm nah gimana tanggapan Bang Jumai itu katanya mengimani tapi tidak oke jadi gini Apakah anda percaya kepada Yesus percaya ketika Yesus mengatakan di dalam Yohannes 12 49 aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan Anda percaya itu ya saya percaya dan disini Oke Yohannes juga di Yohannes pasal ya di dohanes yang pasal delapan ayat 24 Bang Jumah Yohannes 14 ayat 8 sampai 10 ya kan ada seorang kalu ya kan yaitu mu salah satu pengikut dia mengatakan begini Tuhan biasa 14 kan iya gitu ya mengatakan Tuhan tunjukkan Bapak itu kepada kami ya Filip namanya ini Filipos Filipos ini perasaran Apakah memang ada Allah ya kan karena kan dia masih ragu ketuangan Yesus ya kan sama yang umat-umat mengklaim bahwa Yesus itu cuman manusia begitu orang-orang orang-orang pengikut dia dulu Bang Jumah mereka itu menyalahkan Yesus lanjutkan-lanjutkan lanjutkan 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 Oke tuan-tuan Tuhan Yesus ya tujuhnya Bapak itu kepada kami sudah cukup bagi kami lalu kata Yesus kepadu begini dengarin baik-baik setelah selama aku bersama dengan kamu Filipos namun kau tidak mengenai aku barang siapa telah melihat Allah eh barang siapa telah melihat aku maaf barang siapa telah melihat aku yang telah menyebabkan Oke oh bahwa bahwa dengarin dulu bahwa aku di dalam Bapak dalam kurung Allah dan Bapak di dalam aku keren apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku aku dia yang melakukan pekerjaannya itu yang di itulah yang dimaksud dengan firman Allah karena saya halai-halai itu penyebut adalah hakikat biar Bang Jumai itu sadar ya kan waduh mantap kali Bagaimana saya bisa jawab saya tanggapi saya jawab ya bangtian saya tanggapi bisa ya jangan saya sama Oke saling menanggapi iya 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 otan sama otan gimana ini ceritanya iya 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 saya mau tanggapi bangtian bangtian ini enggak tahu ayat Yohanes 5 ayat 4 aku dal datang dalam nama Bapakku dan mereka tidak menerima Yesus Yesus datang dalam nama Bapak Tengkar ini Bapaknya dan mereka tidak menerima ya Yesus jikalau orang lain datang dalam namanya sendiri baru mereka terima seperti itu Bapak bangtian ya ya gimana gimana saya ngerti jadi bermaksud dia situ dia-dia di dalam Bapak ibu ya karena kemudian Yesus itu dengerin baik-baik saya menghargai semua diri saya saya sadar bahwa di sini semua muslim semua tapi saya tujuannya mengapa ya ke karena dalam pembahasan terus dari dari konten Bangi Rifah ya topik pembahasan itu tidak pernah ya bangtian harus tahu tapi ambil jalan pen dibuat kita bangtian harus tahu kalau memang ya konteks berlindung dari di bangun kalau sekudah disayang bangun Jumat buka topik yang ngomong itu James dulu Tian James itu Kristen James Kristen anda juga Kristen peniripan yang kita percaya kemarin saya tidak percaya dengerin yang ngomong tadi itu James bukan Bang Suma dengerin dulu yang ngomong tadi tuh James dulu atasmu atasnya Bang Mahadewa itu James namanya yang rambutnya kayak giri-giri motor itu loh Oh ya yang rambutnya kayak gitu nah itu Kristen kenapa kau ngomong sama Bang Jumat soalnya Kristen itu kalau menurut kami itu bukan agama kan kata Bang Jumat kemarin Yesus itu agamanya apa ya kalau seandainya bang Jumat memang tadi terbang james ya ya aku sudah jadinya gini di sini dulu karena statement kelembang Jumat kemarin malam dia mengatakan dia menanyakan kepada saya sendiri agama Yesus itu apa itu pertanyaan konyok sejak dahulu diajaran Yahudi Oke saya mengatakan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama bukan membawa agama Kristen gini-gini-gini ya Yaudah kisah-kisah ini sudah paham sebenarnya kalau dia memang selesai agama Kristen itu bukan dibawa oleh Yesus udah udah Bang Jumat ini tidak tutup kasus hati kalau dibuat penan Yaudah tapi kalau itu bukan untuk Kristen bukan agama yang diajarkan Yesus Yaudah selesai sudah tamat iya kamu enggak 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 gimana sih kan Yesus mengatakan damai sejahtera kutinggalkan shalom kutinggalkan untukmu Yohannes 1427 sudah jelas ya ditinggalkan shalom dan ditinggalkan Islam ternyata tidak meninggalkan Kristen kan jelas itu kurang apa lagi Yeremia 29 nomor 11 rancangan Tuhan itu adalah Islam aturan-aturan yang dirancang oleh Tuhan itu adalah shalom damai sejantra Islam kemana way dengan sedangkan sedangkan saudara saya mengatakan yang mempersedana mengatakan salam itu Islam way di dalam Bible dalam kita tidak ada pernah dipelajari yang nama-namanya Islam muslim muslim itu mau mohon maaf yang saya tidak merendahkan muslim di masa Yesus muslim itu tidak ada loh salah setelah dia bahkan dia dengerin dulu dengerin makanya buka-buka ya sebelum ada dulu Yahudi ya Mbak 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 ini bahasa penutusnya ini harus mendengarkan juga soalnya saya risih sama sama konten-konten dunia itu kayak bertentangan banget banget bagi umat nasrani Oke tapi kami sadar bagi pengikut kristus sudah siap memikul salingnya begitu anak-anak laskar kristus sekarang walaupun di Indonesia di jolimi di gini-gini kami memang sadar kok di Indonesia di jolimi gimana sih saudara aja sekarang ya iya Bang Jumal Yesus itu muslim bukan kristian ya kamu sudah menjawabnya Yesus tidak datang membawa Kristen tetapi dia datang membawa apa damai sejahtera betul enggak nah berapa itu salong yang berapa kalau misalnya ya salong itu kata sapaan kata damai sejahtera itu tidak berhubungan damai sejahtera itu kalau tidak bisa cari-cari tidak dikatakan Oke saya kasih data saya kasih data satu ya di dalam rumah enam nomor 13 dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezeliman tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran muslim bukan alam itu bukan pembacaan Allah tapi Allah saya udah beri ada dari bantian tertulis di bangun Tian EGP bangun-bangun suruh Allah bangun-bangun siapa bangun-bangun siapa siap-siap-siap-siap bangun kamu panggung agar lebih duluan jadi sabar-sabar bangun duluan dari Nenek Mungkin sabar ya koknya benar-benar sabar bangun-benar sabar saya dulunya Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu apa Bang Suma muslim dia muslim dia bukan kefir kata muslim itu itu muncul tahun berapa Bang Suma muslim adanya itu ngomong-ngomong dengarkan dulu muslim itu muncul di Al-Quran muslim saya ulangi saya ulangi pertanyaan saya tadi Bang Suma bilang yang muslim itu apa goblok Bang Juma goblok benar eh kasar kali jangan-jangan begitu sadar hati aja boleh-boleh boleh-boleh baru-baru gada-gada Pratamo udah gitu enggak boleh tinggalkan gitu kan dia setidaknya adabnya dijaga lah walaupun anda enggak mempunyai ilmu setidaknya adab dan mulutnya dijaga ya Bang ya ya langsung jadi gini saudara-saudara sekalian dengan dulu dengarkan saya yang disebutnya dengar muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan Yesus berserah diri Galatia 4 nomor 4 Yesus tunduk kepada hukum Taurat Oke artinya dia tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan Yesus tidak kafir kayak kalian diajarkan ibadah hari sabat lari ke minggu disuruh sunat lari ke sunat hati disuruh itu jangan makan babi makan babi disuruh sembah kepada Elohim sembah kepada manusia kafir Yesus segitu enggak Yesus kagak Yesus itu taat Yesus itu seorang muslim ya Yesus itu seorang muslim dia berserah diri dia mengatakan kalau anda baca di Almihwanes 14 satu perikop dari data nomor satu dan seterusnya semua yang Yesus katakan itu berdasarkan atas apa yang diperintahkan apa yang yang dikerjakan adalah hasil dari perintah Tuhan apa yang diucapkan adalah hasil dari perintah Tuhan dia tidak pernah membangkang dia tidak pernah melolak perintah yang datang kepada Tuhan kepada beliau dari Tuhan itu semua ditaati oleh Yesus maka dia adalah seorang muslim yang dikatakan kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada perintah Tuhan perintah Tuhan datang kepada Yahudi membikin sekti baru mendapatkan nama Kristen untuk apa untuk menolak ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel makanya disebut kafir seperti itu ya kembali kepada saudara Pian Tian Pian apa Tian Tian Anda tadi Anda tadi berbicara mengenai Tuhan ketika di antara saudara ini mengambil dari Yohannes 14 ketika Filipus itu kemudian bertanya sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak Apakah melihat Yesus itu melihat Bapak tidak Yesus itu heran aja kepada Filipus sudah sekian lama diajarin Bapak itu bukan makhluk Bapak itu tidak bisa dilihat tidak ada orang bisa melihat Bapak eh masih minta ditunjukkan Bapak itu enggak ada yang bisa melihat tapi kalau ingin melihat sang Bapak lihatlah saya kenapa karena saya berkata sesuai dengan firmannya bekerja sesuai dengan perintahnya melakukan sesuai dengan instruksinya apa yang aku kerjakan itu adalah perintah apa yang aku ucapkan itu adalah perintah maka mau melihat Bapak lihat aja saya Hai gitu karena aku adalah wakil Tuhan contoh nih kita lihat di dalam Timotius 6 1 Timotius 6 nomor 16 dialah satu-satunya yang tidak taklu kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal ini adalah Allah ini Tuhan yang Yesus sembah inilah Tuhan yang Filipus minta untuk ditunjukkan maka Yesus mengatakan kau tidak bisa melihat maka kalau kau ingin melihat Bapak lihat aja aku karena Bapak itu tidak terhampiri dia tidak ada manusia pun yang pernah melihatnya itu seperti itu Bu Oke Tian silahkan ditanggapi Bang Tiana jangan jadi berhala Bang silahkan Bang kok Tiana Tian itu dia masih ada masih ada Bang oh iya Bang Tian silahkan ditanggapi ya Bang mana dia halo iya silahkan ditanggapi tadi orang yang panjang dari Abang Dabang Dabang Zuma tadi silahkan ditanggapi Bang oke saya menanggapi perkataan Bang Juma yang yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan dia muslim oh iya silahkan enggak enggak menyima berarti tadi ya Bang enggak menyima dia enggak apa ayo ayo gimana gimana ya sebelumnya saya dulu minta maaf dulu tadi saya terlanjur meng iya enggak apa-apa enggak apa-apa ya soalnya kan Bang Juma yang mengatakan itu sendiri kemarin kan dia bilang kalau hal-hal itu di Islam dibolehkan ya kan ya udah saya mengikuti karena menghasilkan menghargai room ini karena rumi dibolehkan dibolehkan apa ya kalau mengatakan-katakan kalau kita memang tidak suka sama seorang mereka kita bilang orangnya gebleng goblok ya kan aku katakan gepeng iya sama aja gepeng goblok gimana dulu jangan-jangan menghindar dari itu iya tapi kan dasarnya saya mengatakan itu karena saya tahu dari ajaran dari ajaran kamu ajarkan inilah yang harus kamu masih muda tapi kamu emosian hingga saya yang santun saya justru saya masih muda saya lebih menghargai Bang Juma ya kan terus jadi dari kemarin saya perhatiin kalau ya udah kan disini kan kemarin bukan room ini tapi room yang satunya itu roomnya siapa roomnya siapanya di bawah ini ya yang sopan kalau ngomong ku tampol gigi muntar kalau gak sopan ini ini salah satu ajaran yang yang kelima sekarang iya bener kalau gak sopan ku tampol kalau sopan gak ku tampol silahkan kalau kamu tampuk pipi mana pipi kira-pipi kanan udah ngapain yang gitu yang dibesar-besarin udah ada diskusi ini aja emang mau ketemu dimana mtm mau ketemu dimana nah ini kan enggak enggak bukan begitu ya silahkan silahkan oke oke bang Juma Yohanis pasal ntar ya saya buka dulu ini mau lari kemanapun Yesus tetap muslim Tian ya itu kalau menurut Bang Juma Bang Juma baca aja Yohanes berapa Yohanes berapa Yohanes pasal 8 ayat 24 disitu dia katakan karena itu tadi aku berkata kepadamu Bang Juma ya bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jika kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia kamu akan mati dalam dosamu Yesus langsung dia siapa dia siapa dia siapa dia siapa dari mana anda mengatakan dia itu kalau coba baca datanya lebih lengkap lagi makanya buka belajar Bang Juma belajar jangan jangan hanya kutip ayat ini ayat-ayat ini tapi kamu tidak memiliki aslinya gimana kamu mau ngajarin saya Maksudnya baca jangan sampai anak kecil aku bisa dimalui kamu bagaimana bisa bagaimana bisa kalau kamu memang belajar Bible dulu kamu harus sudah paham ini apa maksudnya justru kalau ada orang yang mengemahami bahwa Yesus itu adalah dia adalah Tuhan maka dia adalah penyesal dengerin dengerin penjumlah Yohanes kamu baik bawa kitab alkitab buka saya sudah di luar tumit kalau kitabmu oke puji Tuhan karena alkitab nasihat memang beda dari kitab lain Yohanes 8 dia mengatakan karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab dengerin sebab jika kamu tidak percaya ibaratnya ini kalau Bang Juma tidak percaya kepada Yesus bahwa aku adalah dia maka Bang Juma akan mati di dalam dosanya gitu tapi alkitab ini dia dia siapa dia siapa dia siapa ya kamu kepaham itu secara dia langsung mengatakan dia itu adalah alah bagaimana dengerin dengerin giliran giliran saya ngomong giliran saya ngomong biar Bang Juma mengerti ya oke jangan kita menggunakan kata dia jika kalau kamu tidak percaya bahwa aku bahwa aku adalah Allah maka kamu akan mati dalam dosa sudah jelas semakin parah itu itu dia karena kamu tidak sampai disitu aduh coba anda baca baca data data sebelumnya coba itu bercerita tentang apa dia bercerita tentang apa itu bercerita tentang apa alkitab kalau kita tidak dibaringi dengan iman kita tidak pernah mengerti isi dari kitab itu doktrin imani aja gitu sekarang begini di dalam lukas 21 lukas kembali kejalan benar itu aja beliau mau menjelaskan bang pian sekarang di mute ya selesai karena pengaruh darah babi dalam tubuh kencang kali dek bencang kali babi itu babi itu sekali lari enggak bisa belok kiri belok kanan makanya kalau kamu ngomong itu enggak bisa berhenti ya bisa pintar lukas 20 silahkan silahkan oke saya diam sekarang dan silahkan jelaskan kalau kamu di gereja jangan disini disini umat islam pasti kau akan dibanta siap-siap kau dibanta kau bicara bibel karena tidak ada orang yang mau dibodohi paham lukas 21 nomor 8 waspadalah kepada penyesat yang datang mengajarkan akulah dia Yesus Yesus mengatakan itu jadi saya harus waspada sedang bukan Yohi boleh saya jawab silahkan diam dulu biar-biar silahkan silahkan mengatakan sesatlah yang mengaku aku adalah dia yang kata siapa itu kata Yesus penyesat itu berkata akulah dia aku Yesus adalah Tuhan bang Jumah makanya paham belajar dulu tentang kitab itu sebelum dia katakan Yohanes pasal 8 24 tadi yang aku baca bang Jumah iya nah sekarang siapa yang siapa yang datang mengajarkan Yesus itu adalah dia kamu jangan membodohkan umat muslim Yesus sendiri yang mengatakan Yesus sendiri yang mengatakan Yesus sendiri yang mengatakan penyesat itu adalah berkata akulah dia kamu mau kemana kamu kemana waspantalah kepada penyesat yang datang membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia itu maksudnya itu nabi-nabi palsu yang mengataskan namanya Tuhan bang Jumah bukan Yesus baca lagi oke 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 saya ajarin saya ajarin saya ajarin nombor-nombor yang sesat saya kamu kalau kamu sudah kecil kalau sudah kecil duduk kayak gitu kamu jelas-jelas jelas sekali datanya bahwa Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa namaku datang kekuat ini membawa nama Yesus betul atau tidak yang membawa nama dia siapa yang membawa nama dia nabi-nabi palsu yang mengatas nama Tuhan kamu yang bukan aduh dengarkan dengarkan waspadalah sabar jangan so tahu sekarang begini siapa diantara kamu atau saya dengarkan kamu atau saya yang datang ke komal ini membawa nama Yesus kamu atau saya yang datang ke komal ini membawa nama Yesus mewakili Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia kamu atau saya dia mengatakan dia adalah Barakallah aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku jangan jangan kau salto kemana dulu kamu udah keciduk disini ya keciduk apakan kata kamu tadi kata Bang Jumat apa yang tadi coba coba ulangi kamu kesini kamu kesini membawa nama Yesus betul atau tidak saya saya maksudnya lalu kau mengatakan yes lalu kau mengatakan akulah dia saatnya sudah dekat jangan kamu mengikuti mereka ini nasihat Yesus kepada murid Yesus bukan kepada orang Kristen lalu muncul pengikut agama Kristen datang membawa-bawa nama Yesus kemana-mana lalu mengatakan Yesus itu adalah dia Tuhan Yesus pada saya Yesus mengajarkan itu tidak ada agama Kristen aduh tidak ada agama Kristen tapi yang dantang membawa nama Yesus agamanya apa setelah agama Kristen setelah Yesus naik ke surga ke surga Bang Jumat dari semalam aku kayaknya kamu harus ke sekolah minggu dulu dari paut dulu kamu jajah setelah Yesus baca setelah Yesus naik ke surga baru ada yang namanya pengikut Kristus pengikut inilah inilah yang disebut dari mana ada manusia bisa jadi Tuhan jadi gini kalau Tuhan bisa jadi manusia itu hal yang tidak mustahil tapi kalau manusia yang jadi Tuhan itu yang mustahil Bang Jumat tapi kalau Allah itu berarti berarti mustahil makanya kami makanya kami tidak makanya percayalah makanya kami tidak menyembah manusia Yesus karena tidak mungkin manusia menjadi Tuhan kami juga itu karena otakmu tidak sampai ke Tuhan karena otak manusia sama rencana-rencana Tuhan sama manusia itu berbeda lalu dari mana lalu dari mana lalu dari mana otakmu bisa sampai menuhankan manusia kalau otak manusia tidak bisa sampai dari mana dari mana kamu mengatakan hal yang tidak bisa dilakukan dengarin dulu Bang Jumat ya kalau hal yang mustahil yang Allah lakukan itu bisa terjadi tetapi manusia yang melakukan di atas pikiran kamu kalau so tahu tapi tidak ada ilmu percuma 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 kamu ngomong sama saya ilmu tidak sampai kamu hanya berhasilkan dogma saja kamu cuma dogma kamu cuma dokterin dari agama kamu yang dulu karena kamu tidak mengerti oke sekarang begini andaikan saja andaikan saja kamu itu bisa duduk dengan tenang di depan saya mendengarkan saya kamu akan sehat kamu akan waras masalahnya kamu so tahu tapi ilmu gak ada ilmu gak ada yang saya takutin kalau yang sebenarnya kalau kamu akan mungkin sudah ratusan sudah ratusan orang saya syahadatkan saya gak sombong mulai dari level jemaah biasa sampai pendeta sudah kumualapkan sudah kusahadatkan itu bukti menteri agama ya aduh banyak cerita dari mualah bang Jumah dulu jangan dengan banyak cerita kalau itu punya hape coba cari sekarang tunjukkan saja kalau setelah banyak mulut tunjukkan dimana di tiktok ada yang dimurtadkan tunjukkan saya hampir setiap pekan saya hampir saya hampir setiap pekan mersyadatkan orang tiktok ini hiburan jangan belajar dari tiktok kebanyakan itu pakai makanya nah itulah itulah kamu itulah kamu kalau kau hanya bicara-bicara modal mulut kayak cewek saya bertanya pakai ilmu dong pakai ilmu pakai ilmu kalau tidak kamu turun deh gak ada ilmunya cuma nyangkal-nyangkal aja ngapain coba diskusi tapi tidak ada di ilmu ngapain ya kamu yang gak ada ilmu ngaku ngaku sekarang baik kamu gak bisa membiarkan saya bicara kamu kayak bencong kenapa sih yaudah kamu waria kamu gak bisa kenapa gak bisa membiarkan saya bicara dulu habis itu kamu ngomong kenapa bencong gimana sih udah bukan maskermu maskermu lihat mukamu aduh bisa nurunin orang kok abang bisa terima orang bisa nurunin orang yaudah sebentar ya sampai perempuan kalau kamu mau sehat muaras tidak nyembah manusia tolong biarkan saya ngomong dulu habis ikut anggapin cong kan cinggil juga saya jadinya oke saya tanya sama kamu sekarang dengarkan saya matius 23 nomor 15 kata yesus nih kepada orang yahudi nih orang yahudi bukan roma paham dia mengatakan begini celakala engkau wahai ahli taurat celakala engkau wahai orang parisi celakala engkau wahai orang munafi engkau menjelajahi daratan menyeberangi lautan mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sekarang pertanyaan saya nih siapa orang yahudi ahli taurat ahli kitab orang parisi yang meninggalkan jerusalem nyebrang lautan menjelajahi daratan mendirikan sebuah agama di luar yahudi siapa itu dan apa nama agamanya coba kalau kau berilmu jawab jangan kemana-mana itu dulu kau selesaikan sok pintar tapi ilmu jangan lupa ada amanat agung bang ada amanat agung sabar dulu amanat agung kinkong ngapaan itu amanat agung ada amanat agung bang tunggu dulu si biarkan dulu si tian ini yang selesaikan matius 23 nomor 15 ada orang ahli kitab ada orang varisi menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang masuk jadi penganut agamanya menjadi orang neraka ingat menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat pertanyaan saya dengarkan siapa orang parisi yang meninggalkan jerusalem membentuk sekte baru dan apa nama sektenya jawab dari pembahasan bang ini kita mengatakan dari Yesus tidak usah nangis jangan nangis supaya kamu tahu diri saya membahas lukas 21 dengarkan saya membahas lukas 21 kan lukas 21 nomor 8 ada orang yang datang membawa nama Yesus dan mengatasnamakan dirinya Yesus itu adalah dia ini yang ingin saya cari akarnya dulu cari akarnya dari mana kamu memiliki agama seperti ini aneh agama kau itu maka saya katakan matius 23 nomor 15 ada orang yahudi orang parisi ahli taurat menyeberangi lotan menjelajahi daratan meninggalkan jerusalem mendirikan sebuah agama di luar yahudi siapa oknumnya dan apa nama agama yang didirikan itu silahkan mampus yaudah sekarang bang juma saya berbalik tanya coba jawab jawab dulu itu jawab 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 itu jawab kamu jawab itu jawab jawab bukan jawab jawab yang jawab dede tetap dede tian jawab tian jawab kembali kamu ke jam kamu kamu puja memegang kita itu jawab deh 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 sekarang Oke saya balik nanya tadi saya mau nanya enggak enggak jawab dulu jawab dulu siapa ahli taurat yang meninggalkan Yerusalem nyebrang lautan menjelajahi daratan mengikut menjadi pengikutnya pengikutnya orang Roma Yunani menjadi orang neraka dalam dengarkan menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada ahli taurat itu sendiri siapa oknum itu siapa oknum itu dan apa nama agama yang dibentuknya itu silahkan jawab saya tanya dirimu coba agama yang diluar Yahudi mengatasi pertanyaan itu kelihatan dengan konyol ya udah pertanyaan sekarang yang saya tanyakan saya dengarkan agama di luar Yahudi yang didirikan di luar Yahudi yang agama yang didirikan di luar Yahudi yang didirikan oleh ahli taurat dan pengikutnya dua kali lebih jahat daripada ahli taurat dan mereka adalah orang neraka siapa dia jawab agama Hindu jaga Hindu agama Hindu bukan Hai yang didirikan oleh orang Farisi ahli taurat di luar Yahudi agama Hindu bukan agama Buddha atau mungkin agama Islam kalian tapi sejarahnya Alhamdulillah berarti bukan Islam Masya Allah bukan Islam berarti nah sekarang jawab agama apa yang didirikan oleh ahli taurat yang pengadutnya dua kali lebih jahat daripada pengadut taurat dan dia dalam mereka adalah orang neraka pada 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 saat Yesus ada di dunia itu kan pada pada masa Yesus ada di dunia pelakunya 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 sesama dengan Yesus pertanyaan saya siapa nama okdumnya dan apa nama agamanya silakan Hai krik-krik krik-krik time is over ya gimana ya kita berdiskusi sama Bang Jumai ini kayaknya lari dari materi gitu ya kan-kriknya pertanyaan tadi bukan agama bukan agama saya sudah mengatakan tadi Bang Jumai tidak ada agama pasti selain Yahudi oke oke kan kan ya ayat-ayat yang lain tidak sesuai konteks Nah itu kan kamu kayak cewek itu nangki gitu kamu saya tanya sederhana kamu agama sekarang saya dulu kamu menderita dengan pertanyaan sendiri karena kamu kenapa menderita Anda Oke kalau begitu itu jawab pertanyaan begitu jawab kalau begitu jawab kalau begitu jawab agama Kristen ini didirikan oleh siapa jawab Hai tidak ada didirikan Bang Jumat kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus adalah toko dari sekte kristen min susu bang Jumat ini minum susu sebanyak dengarkan dulu kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus adalah toko dari kristen bisa di Bang Jumat bisa saya permalukan ya eh saya yang malu apa nih sekarang karena ketahuan agama saya didirikan oleh orang Parisi dan orang ternyata agama aku adalah orang neraka itu maksudnya kamu yang mau sendiri dalam dalam topikmu itu jadi yang jadi yang jadi agama yang didirikan jadi agama yang didirikan oleh orang Parisi itu Islam gitu Bang Suma gini gini-gini gini Bang Suma Mari kita tanya-tanya pian dulu dia sudah keok atau belum tanya dulu keok dia enggak saya tidak pernah jasa diri di atas jangan jangan diambil alih dulu dong kasihan nanti malu nanti dia pian ini dia bukan jangan diambil alih maksudnya biar jangan terlalu kemana-mana kembang ya jangan kemana-mana makanya ya tidak Kristen kan Kristen ini dari mana agama Kristen ini dari mana kan saya udah jangan diri itu bukan diri kumpas kesehatan didirikan bukan didirikan diri-kumpa 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 mungkin tahu sendiri tapi orang Kristen itu sekte-kumpa iya oke sekte yang didirikan oleh siapa setelah Yesus naik ke surga siapa yang dirikan setelah Yesus naik ke surga bang kan gini kan gini bang jangan kau siksa temanmu dulu bot biarkan dulu yang berpikir menaruh bisa habis pertanyaan kamu ini pertanyaan ini ini pertemuan kedua pertemuan kelima nanti ketujuh nanti ini dia sudah botak sabar dulu sabar-sabar yang takutnya nanti yang botak siapa ini dulu kalau bang tunggu dulu kamu kalau belum bisa bernapas dengan lega kamu jangan besar bicara ini gini-gini orang-orang yang siapa saya balik nanya Oke saya tidak tahu sekarang saya balik nanya kepada bang Jumat siapa kamu kamu bohong kamu bohong kamu bohong lah kok kamu bohong kalau kamu enggak tahu ya kamu jangan agama hendak siapa sebenarnya siapa jauh oke kalau begitu kalau begitu siapa toko pendiri Kristen coba Bang Jumat jawab kalau memang tahu siapa coba ya saya katakan semamu anak muda saya sudah katakan anak muda anak muda saya sudah saya sudah katakan samamu kisah perasaan 24 nomor 5 kisah perasaan Yesus 4 nomor 5 jangan kebawa ketuhanan Yesus itu hasil dari orang-orang Paris yang ngajarkan ketuhanan itu hadiah untuk romawi sekarang sekarang yang mendirikan agama di luar Yahudi itu siapa siapa coba Dari karena dia bilang tadi bisa tanya yang kamu kamu yang mendirikan itu bang Tionganya Yesus Tidak mau siapa lagi nih satu mabok Tadi sudah jawab Yesus tidak bawa Kristen Udah jangan kutudu-tudu Yesus lagi Sekarang Kisah Prarasud 24 nomor 5 Coba kita baca Makanya adanya Kristen Bang Udah dibilang sama Tian Yesus tidak bawa Kristen Kisah Prarasud 24 nomor 5 Itu oleh-oleh dari Bang Suma Ayo baca dulu Sekarang kamu mengimani Yesus atau enggak? Saya mengat Bang Juma mengimani Yesus Yang kemana-mana dulu Yang kemana-mana Yang tidak kemana-mana Baca dulu Yang belit-belit Baca dari kisah para rasul Baca Di ulang-ulang seperti Seperti Kisah Kisah para rasul 24 nomor 5 Tolong bacakan ke saya Baca-baca Siapa yang baca? Ya kamu lah itu kitabu Masa aku terus yang baca Saya tidak baca Saya tidak membawa alkitab Karena saya tidak Membawa alkitab Banyak kitab itu Sudah berasa Ya sudah Kalau sudah berada Kayak saya Dia Sudah berada di luar tumit Kamu jelasin lah Sama aku Kisah Prarasud 24 Nomor 5 Sekarang Sekarang Kalau kamu Aku katakan Hadis ini Kamu pasti tidak tahu Kalau tidak memegang al-kur Benar enggak Sekarang Sekarang kamu Baca aja Kisah para Sudah 24 Nomor 5 Kok gengsi sih Bukan gengsi Saya tidak membawa alkitab Dan hp saya Cuma satu Tidak ada Hp lain yang saya cari Oke Oke Jauh Kalau begitu Paulus ini Paulus ini Adalah Toko Dari Kristen Oke Tidak pahal sampai disana Paulus Paulus adalah Orang Farisi Filipi 3 Nomor 4 Nomor 5 Yang dipermasalahkan adalah Selakalah engkau Wahai Paulus Selakalah engkau Wahai Paulus Selakalah engkau Wahai Paulus Engkau menyebrangi Lautan Wahai Paulus Engkau menjelajahi Daratan Untuk mentobatkan Orang Roma Masuk menjadi Pengikut agamamu Menjadi orang neraka Dan dua kali Lebih cahat Daripada engkau sendiri Gak ada tulisannya Kayak gitu Oke Ya sudah Kalau tidak ada Saya tanya Kalau tidak ada Saya tanya Siapa orang Oke 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 Baik 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 Sekarang Sekarang Siapa orang Parisi Siapa orang Parisi Yang mendirikan Sekte Kristen Siapa orang Parisi Siapa orang Siapa orang Parisi Siapa orang Parisi Yang mula-mula Pengikutnya Disebut Kristen Di Antioquia Siapa Jawab Hasilnya Keo Siapa orang Siapa orang Siapa orang Parisi Siapa orang Parisi Yang Pengikutnya Pertama Kali Disebut Kristen Di Antioquia Siapa orang Siapa orang Paulus 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 Kamu Sudah Baca Ya Makanya Kalau Kita Menangkan Hati Dan Pikiran Baca Pahami Disitu Nanti Sudah Kamu Jawab Baca Siapa Yang Pengikutnya Pertama Kali Disebut Kristen Di Antioquia Siapa Siapa Dari Tadi Siapa Sekarang Saya Balik Kita Jangan 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 Kemana Mana Dulu Jangan Kemana Mana Dulu Aku Dulu Bahwa Kristen Itu Adalah Penganut Penghuni Neraka Aku Dulu Aku Dulu Aku Dulu Dulu Aku Dulu Makanya Kamu Jujur Hidup Matius 23 Matius 23 Nomor 15 Silahkan Orang Parisi Ahli Tauran Yang Mendirikan Agama Di Luar Yahudi Silahkan Ahli Tauran Orang Parisi Orang Munafi Yang Mendirikan Agama Di Luar Yahudi Di Luar Yahudi Dan Pengikut Daripada Orang Parisi Itu Sebagai Orang Neraka Saya Tidak Butuh Curhat Nangis Nangis Setidaknya Kalau Kamu Tidak Curhat Kenapa Tidak Menjawab Siapa Siapa Dan Apa Nama Agama Menjawab Menjawab Berbeda Bebek Saling Nyau Nih Bang Bebek Saling Nyau Kalian Aduh Curhat Saya Kan Bertanya Siapa Orang Parisi Ahli Tauran Coba Coba Siapa Ahli Tauran Orang Parisi Orang Munafi Yang Menjelajahi Daratan Menyeberangi Lautan Menjadikan Pengikut Baru Di Luar Yahudi Kata Yesus Pengikutnya Adalah Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Ahli Tauran Itu Sendiri Ini Siapa Orang Penis Biar Saya Jawab Saudara Tian Saudara Tian Biar Saya Jawab Dia Ya Entar Diam Diam Dulu Saudara Tian Tidak Tau Tidak Satu Menit Satu Menit Tidak Tau Saya Sudah Bilang Saud Tidak Diam Dulu Makanya Itu Matius 23 Itu Berbicara Tentang Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Yang Mencari Menyelamatkan Apa Bukan Menyelamatkannya Tapi Mereka Mencari Pengikut Ya Pengikut Untuk Jadi Konteks Ayat Ini Bapak Bisa Lihat Ayat Keseluruhannya Jadi Saya Mohon Maaf Untuk Saudara Saudara Yang Lain Kalau Umpama Kalau Ada Kutipan Ayat Begitu Jangan Langsung Ditelan Tapi Lihat Buka Dan Lihat Sendiri Bagaimana Bunyinya Disana Jadi Ayat Yang ke-15 Kita Baca Yang ke-15 Selamat Selamat Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Hai Kamu Entar Ya Saya Baca Hai Kamu Orang Munafik Sebab Kamu Mengurangi Mengarungi Lautan Dan Mengjelajah Daratan Untuk Mentobatkan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Penganut Agama Orang Farisi Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Yang Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kamu Sendiri Ya Jadi Begini Makna Firman Tuhan Ini Menjelaskan Disana Tidak Ada Agama Kristian Disana Tapi Menjelaskan Tentang Pengikut Pengikut Orang Farisi Dan Saduki Jadi Banyak Orang Tidak Ada Saduki Disitu Orang Farisi Dan Ahli Ahli Corat Ya Ada Ahli Ahli Corat Dan Ahli Ahli Alih Corat Apa Saya Saya Tanya Dulu Bang Suma Merasa Paham Kan Kitab Kami Oke Saya Tanya Ahli Ahli Corat Apa Bang Suma Suka Pelintir Sih Loh Ahli Taurat Itu Banyak Tapi Disitu Tidak Menyebut Orang Saduki Saya Bertanya Dulu Ahli Corat Apa Ahli Taurat Itu Bani Israel Bani Yaakub Ya Saya Tau Coba Bani Jelas Apa Jelas Sali Taurat Itu Adalah Mereka Yang Merasa Dirinya Pelanjut Daripada Tongkat Estapet Pengajaran Nabi Musa Nah Merasa Anda Sih Musa Anda Merasa Lebih Paham Kitab Kami Loh Itu Gini 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 Yang Kau Tintir Maksud Nah Gitu Loh Kok Tidak Masuk Sekarang Siapa Orang Parisi Yang Menderita Oke Siapa Parisi Yang Mendirikan Adi Di Luar Yahudi saya bertanya saya bertanya ya Bang siapa orang Parisi dikerucutkan aja dikerucutkan aja masalahnya siapa orang Parisi yang mendirikan agama di luar Yahudi siapa 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 Anda bertanya sudah di luar konteks ayat ini Bang Suma Anda mengambil ayat ini apakah tentang apa ini ada orang ini ada orang parisi menempatkan ada orang parisi yang menjelajahi daratan menyebrangi lautan Oke saya dengar sesuai cuma jelaskan ayo langsung orang parisi itu juga semuanya berangi lautan menjelajahi daratan saya mau lanjutkan lagi mendirikan sebuah agama tadi yang masuk ke agamanya dua kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri pertanyaan saya biar mengurut ini siapa orang Parisi yang mendirikan agama di luar Yahudi siapa menjadikan mereka penganutnya penganut bukan menjadikan agama agama ya iya iya penganut agama mereka agama mereka pada menjadi penganut agama orang Parisi agama mereka ajaran orang parisi yang saya tanya saya bertanya dulu waktu Yesus datang itu agama mereka apa agama yang mereka ajarkan itu ada katanya Allah tapi Anda enggak tahu iya kan Bati Anda enggak tahu iya lalu Ali Torat aja ada lalu tahu lalu apa eh lalu apa lalu apa lalu apa lalu apa enggak usah saya usah anda kemana-mana saya ini jemaat loh jemaat aja masih tahu ada katanya paham kitab tapi Anda enggak tahu ini luar biasa ya agama orang Parisi apa agama orang Parisi memangnya agama orang Parisi bukan Yahudi makanya aku bilang samamu di luar daripada agama Yahudi yang dibentuk oleh orang Parisi itu agama apa itu sudah lari kemana Bang Suma itu sudah lari kemana Bang Suma sekarang begini sekarang begini Apakah Kristen ini tidak merasa pelanjut estafet agama Yahudi Oh mau 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 jawab mau jauh dulu Parisi setelah dia bertemu Yesus setelah dia bertemu Yesus Yesus dia ada pertobatan mau baru-baru Bantan baru dia menjadikan jadi menjadikan ini sudah clear Bang Suma ini hanya selintir bangun ajaran-ajaran menambah-menambah mengaitnya mengaitan Nasrani disebutkan bukan agama Oke kalau begitu tolong sebutkan satu sekte Yahudi di luar-luar daripada Bani Israel Coba bersebutkan saya sekte apa yang ada di luar daripada Bani Israel yang di asalkan dari Bani Israel jawab saya sekte Anda juga bang Suma sekte Anda juga bang Suma ada ada anda selalu ambil di kitab imamat sebagai rujukan kekuatan anda kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus disebut sebagai toko apa sekte dari mana tuh kalau kita mau lihat ya eh sekte apa Paulus berasal dari sekte mana sekte apa jujur dong sayang diam sayang coba abang live ini kasih judul disitu bang Suma sama saya coba-cangkang Jujur 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 saya ngomong saya tugasku adalah membuka cangkang kalian menggunakan cangkang domba tapi sejatinya kalian itu serigala oke bukan kambang kambing-kambing bos kambing itu masih gulungan Yahudi bukan kambing domba itu Bani Israel di dalam Yeremia nama kambing-kambing dalam Yeremia 23 nomor 2 Yahudi itu digelari dengan gelar domba kambing kalau kalian ini serigala yakin banget mau mereka ular beludak sama segala saya saranin bahwa kutip ayat Alkitab itu jangan ditambah-tambah jangan dikurangi bahaya apa yang saya tambah apa yang saya tambah nambah cekan-nambah cekan ya tampilkan saja kalau maurin celakala kamu Hai ahli Taurat ahli Taurat Filipi 3 nomor 6-7 Paulus mengaku ahli Taurat Oke celakala kamu wahai orang Farisi Filipi atau kisah perusahaan 23 nomor 6 Filipi 3 nomor 5 ngapain Anda kaitkan ke yang lain Hai kamu orang-orang munafik Hai orang-orang munafik Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20-21 jelas dia munafik kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi kepada pengalut Taurat dia mengaku pengalut Taurat kepada orang Yunani sudah sudah biar 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 selesai apa lagi biar Bang Suma bisa tahu di mana layak kesalahannya ya saya bertanya kepada Bang Suma Bang Suma sebabnya mengaruhi lautan ah mau 13 ayat 15 itu ada tertulis Paulus di sana makanya ada kaitkan ke Paulus silakan Bang Suma ada nama Paul semua yang disebut semua yang dinubuatkan Yesus yang diceritakan Yesus ini saya berlarinya ke Paulus tadi Bang Suma bawa-bawa sesuatu yang tidak terkait di sana sekarang sekarang saya bertanya kepada Bang Suma sekarang begini sekarang sekarang Anda tidak jauhkan kalau anda mengatakan yang ke-15 sekarang begini oke ayat yang ke-15 ada nama Paul juga disana silakan Oke silakanlah kamu Hai ahli-ahli Taurat Paulus ahli Taurat tidak jawab saya bertanya ada nama Paulus di sana ya hahaha ada nama Paulus nggak di sana jangan seperti Taurat 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 saya bertanya sekarang ada tulis nama iya saya jawab saya sudah jauh ada jauh ada nama James dia bolak-balik bahasa ada nggak ada nggak ada silakanlah kamu Hai ahli Taurat ada masalah mengaku sebagai ahli Taurat saya saya bertanya mana nomor 6-7 mana bunyi ayat 15 dari Matius 23 tuh yang Paulus celakalah kamu Hai ahli Taurat Paulus mengaku celakalah engkau wahai ahli Taurat Paulus masuk nggak dalam golongan ahli Taurat saya tidak berbicara tentang masuk apa enggak saya berbicara apakah nama Paulus ada di sana silakan silakanlah engkau wahai ahli Taurat Paulus dan orang-orang parisi jangan mengkaitkan segala sesuatu semauan dan lalu lalu siapa yang kemudian dengarkan dengarkan saya dengarkan saya bangun-bangun biar saya jelasin Oke jangan sederhana jambut dari tadi dengarkan sederhana James kami ini harga sedang jumlah ya dengarkan sederhana James dengarkan 14 buku yang dikarang Paulus itu diperuntukkan untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi jawab siapa murid Yesus yang keluar menjelajahi daratan menyeberangi lautan jawab kalau saya bahas tentang ayat ini 15 ini iya betul-betul kita jangan kemana-mana dulu kita fokus iya semoga jangan makanya jangan kemana-mana mulai dari ayat satu aku sampai sampai 36 36 36 36 aku berkata kepada aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini Yesus dengan Paulus satu angkatan tidak jawab saya coba dibahas tentang Matius 23 ayat 15 yang anda narasikan tadi ya loh tadi katanya satu periksaan ayat satu jangan lari-lari tadi anda bawa anda bawa itu ayat 15 anda menderita memang kalau sudah kayak gini nomor 36 nya aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini Paulus dan Yesus satu angkatan tidak jawab saya bertanya sesungguhnya entar ya saya baca ya entar saya baca ya supaya tidak tahu aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung akan ditanggung angkatan ini ya Yesus dengan Paulus satu angkatan atau tidak nah itu sudah salah itu sudah salah ya karena ini ini pembahasannya ini pembahasannya tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu jadi pasar pada saat itu yang menolak Yesus itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya termasuk Paulus nggak Paulus pada saat itu namanya kalau kalau anda bilang Paulus saya katakan tidak karena Saulus sudah mengatakan dirinya sebagai Nabi kisah para rasul 13 nomor satu Saulus adalah Nabi ya dengar dengar Bang Suma konteks ayat ini pada saat itu nama Paulus masih Saulus ya Saulus pada saat ia memiliki bikin nama Saulus ya sudah Nabi hehehe 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 anda mau bilang nabi-nabi eh nah jangan 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 sama saya ya Oke kalau anda coba menyelam sama saya anda tinggal lagi yang penting jangan pakai tipu-tipu jangan pakai jangan tidak menggunakan akal kisah para rasul 13 nomor satu masuk tidak nama Saulus itu Saulus sebagai deretan Nabi masuk agak jawab jawab apa apa ulangi jangan batuk ulang-ulang masuk tidak nama Saulus Saulus di dalam deretan Nabi yang ada di Antioquia jawab Hai sekarang kita bahas kemana nih kita bahas tadi 23 ayat 15 anda loh pencet anda loncat oke ayat 36 ya kan udah loncat ayat 36 nggak usah sekarang terlalu kemana lagi gini sekarang anda aku berkata kepadamu sesungguhnya begini begini Bang cuma batu ayat-ayat 15 anda harus akui bahwa perkataan anda itu salah ya tidak ada salahnya itu Paul tidak ada lagi nama ini disini karena tidak ada kenapa iya tapi satu-satunya orang Parisi tapi satu-satunya orang Parisi yang nyebrangi lautan menjelajahi daratan mendirikan agama adalah Paulus Oh begitu iya-iya siapa yang mendirikan Kristen di Antioquia jawab saya begitu jadi ahli Farisi sama siapa yang saya orang-orang siapa sama orang Parisi itu hanya Paulus ya Oh iya siapa siapa yang pengikutnya disebut Kristen di Antioquia siapa Bapak Bapak Hai ini but saudara dengar nggak kata Bang cuma katanya ini pada saat itu orang-orang Budi ini dan Alitorat itu ini Iwan adalah Budi ini kakak Budi Alitorat adalah menanam padi saja nggak ada yang lain-lain menanam padi menuai jangkuh Mbak cuma Anda bermain kata-katanya salah orang Bang cuma ya apa sih dia mau apa sih bisa apa cuma kalau mau menyelam Tioquia pertama menyalam Tuhan ini selalu dalam Bang Sumaya di Antioquia pertama kali jangan cuman curhat Bung di Antioquia penyebutan Kristen itu pertama kali saya tanya semu Nabi mana yang ada di Antioquia pada saat itu jawab Anda sudah pindah konteks lagi ya ada sudah ini masih berhukum ini masih berhukum dengan penyesat ini enggak ini 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 sudah lain lagi masih berkaitan dengan pendiri agama Kristen yang mana Kristen di sini disebut sebagai orang neraka berarti kita masih masih ya kita tutup Matius ya kita pindah lagi ya setelah bukan masih ada kata-kata jangan-jangan Anda tidak bisa jadi Anda tidak bisa tunjukkan nama Paulus di di celaka ayat 15-73 ayat 15 Anda sudah TV tunjukkan nama Paulus di sana ada enggak Yesus dan Paulus satu angkatan tidak Yesus dengan Paulus satu angkatan tidak Oh mau masuk ke angkatan lagi Oke siap saya ikuti ya di ayat 36 ya oke oke ayo kita baca berarti aku berkata kepadamu aku berkata kepadamu sesungguhnya sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini nah angkatan ini kan masih kaitannya dari Matius 23 ayat 1 sampai 36 itu ya emang berbicaranya berbicaranya tentang apa di sana berbicaranya tentang tentang orang Paris yang menjelajahi darat-barat berangi lautan orang-orang meninggalkan Yerusalem membentuk sebuah sekte baru bernama Kristen mana tulisan sekte baru disini terhormat dari mana ada-ada tulisan sekte baru disitu tunjukkan kepada saya mana ada tulisan sekte baru di mati kisah para rasul 20 matius 23 matius 23 matius 23 matius 23 matius 23 matius 23 ada orang tahu ahli barunya ada orang parisi menyemperangi lokan menjelajahi daratan membentuk sebuah sekte baru iya mana sekte baru-barunya disebut ayat Kristen menbentuk sekte barunya ayat seberapa dikisah para rasul 20-25 matius 23 matius 23 matius 23 matius 23 matius 23 matius 23 nomor 15 ini dikatakan ayat 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 keberapa kamu mentohnya kebaru kamu mau yang tobat yang saya kebaru mana kamu untuk kamu mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu berarti orang-orang ini membentuk agama orang-orang membentuk agama penahaman Bang Suma tentang bahasa Indonesia seperti itu ya agamamu berarti dia baru bentuk ya agamamu agamamu siapa dia bercari orang dia bercari orang untuk bentuk agamanya siapa agama itu sudah ada agamanya siapa di situ pantasan agama nyasar karena pemahaman kalimatnya sederhana bahasa Indonesia aja Bang Suma udah ngelantur jadi orang parisi ini orang parisi yang adalah ahli Taurat orang bunafik menjelajahi daratan menyeberangi lautan untuk mencari pengikut lalu ikut kepada sektenya di dalam kisah para rasul ya sektenya bagi agama-agamanya itu sudah ada Bang Suma artinya agama itu sudah ada di situ ya Paulus disebut Paulus disebut tokoh dari agama Kristen Hai ngomong gitu lho Bang semua ini Oke udah maksudnya sama teman-teman yang teman-teman yang satu aja sama-sama teman-teman saya belajar saya belajar ya sama teman-teman semoga dengan materi ini anda bisa saya renungkan Oh iya ternyata agama saya adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi dirikan orang-orang dan maka Yesus mengatakan bahwa agama saya adalah agama orang neraka gitu ya renungkan ya Bang makasih James makasih Oke baik Oh suri salam makasih yang tadi cuma makasih Tiantian tadi udah kabur dia takut ya kasihan kubilang pertemuan pertemuan sampai pertemuan ketujuh ternyata pertemuan kedua udah udah kabur ya Hai haduh ini tetap apa yang mau dikasih baru Hai nah ya kurasa saya berikan ke temanku yang orang lain saya dengar lagi karena entar baru saya ya saya kasih banyak gurus rumah makasih dariansa atau dewa siapa silakan ya kan hai 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 silakan Hai Wah ayo Jendro Bang Pera Bang Ardiansa bahwa Dewa di Gurunda musterahat Omnya kasihan aja Bang bertanya sedikit boleh enggak iya silakan dinda Ardiansa monitor nggak ini tidur tidur semua korek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dinda korek Dinda korek monitor masukin Beruda masukin Oke Oke silakan puluh seratus-satu 72 Bang Dewa juga masih seter itu ia silakan sejenak saya mau cari tisu dulu Oke ketawa aja lu silahkan bud, dari tadi saya kan motong-motong dikasih kesempatan, silahkan kalau bicara sebentar ya buat saudara-saudara kalau ada kutipan ayat baik itu dari pihak Kristen atau dari pihak saudara-saudara kita ini tolong jangan langsung ditanggapi tapi dibuka biar tahu jelas ya jangan cuma didengar terus ditelan bulat-bulat jangan ya tapi dibaca itu aja, makasih baik, saya kasih lagi ke Jem ketika membaca yang namanya kitab itu kitab itu kan tuntunan gunakan akal disitu Jem jangan gunakan iman akal dulu baru setelah berakal beriman kalau beriman dulu mau sampai kapanpun juga diskusinya tetap berdasarkan dari dogma silahkan bambut apa yang mau dibahas siap saudara siap siap saya mau bertanya sedikit kok bertanya sih yaudah bang kores tuh layanin tuh oke sakit satu ini nih mau nanya apa bud kupang abang kores andalan edit word bang kores saya tuh apa ya bang kores saya tuh selalu mendoakan anda semoga selalu diberkati damai sejahtera ya amin amin gak bisa amin ya gurunda kalau didoain kafir ya bisa bisa selama hidup boleh boleh kecuali pada doain juga ya kita doain semoga siap cepat bertobat mendapatkan hidayah jangan lagi akalnya tertutup lemak babi kalau menurut bang handi dicoba dicoba apa itu iya cobain apa bud kalau di islam ya bud ya di islam itu walaupun mau enak bagian apapun juga tetapi sebagai sebagai seorang hamba kami itu taat ketika Allah mengatakan kepada kami jangan pernah yang namanya memakan babi kami tidak akan makan babi lain halnya dengan Kristen jangankan makan babi tidur masalah babi gak semua loh bang apa yang gak semua perintah ada ya kan jangan makan babi ente jangankan makan sama babi tidur aja sama babi gimana sih kenapa tidur sama babi si segar-segar oh iya segar-segar dia kawin sama babi dia kawin bukan tidur kawin doang mencerminkan sangat mencerminkan iya 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 mencerminkan ya kenapa orang yang teliti apabila orang sedorkan udah tuh jem tadi udah saya ketipu dari bangkores yang edit edit itu loh yang edit edit data edit coba coba apa yang lu ingat apa yang gua edit jem lapor polisi lapor polisi bangkores bangkores selalu bawa data palsu tuh jangan percaya bangkores waduh ini siapa yang bawa data palsu sama siapa yang bawa vikar tapi saya sudah ampuni dia jadi ya apa lu yesus ya mumpung buat gua wah macam yesus dia bisa mengampuni orang keren orang bukan hanya yesus iya iya juga bisa mantap jamed pertahankan jamed mau nanya apa buat tadi lu mau nanya katanya mau nanya kalian ngomong mau nanya kalian ngomong gimana mau nanya meraju gak tau nih kang jaket emang nih ngomong mulu misalnya mau nanya hilang kores lu pake data pdf ya sama kayak kiamat sekarang ya kiamat jiplak gua oh sama-sama pake pdf kalian ya buat kupang lu kalau nanya tapi keluar tiktok suaranya gak masuk lu cuma bisa dengar kita kita gak bisa dengar suara lu masih ngomong ngomong kalian enggak tadi lu minimasi itu ngomong kan enggak enggak oh yaudah ngomong atau apa nanya apa mau nanya hadis hadisnya kalian yang disitu nabi kalian nabi muhammad menjawab sama pengikut-pengikutnya kan disitu kan ditanya apakah lewat bersedekah atau apa menjamin kita ini masuk surga terus katanya nabi muha terus ditanya sama menurutnya apakah nabi juga terus katanya nabinya enggak ya ini hadisnya ada itu ada banyak ya itu hadisnya mutawatir cuman kadang dipelintir oleh kawan-kawan karisten ini gue buka kan ini kan kemarin ada pernyataan dari bapaknya Nazwa siap kan tapi videonya kan dihapus udah klarifikasi apa Alim Quraishihab bahwa Rasulullah udah pasti dijamin surga orang di Al-Quran sudah disebutkan kok akan dipuaskan sepuas-puasnya tapi kenapa di hadis tersebut ditulisnya kayak gitu nah itu salah itu salah itu oh berarti Al-Qurannya salah dong bukan cara orang-orang karisten membawakan narasinya salah karena di hadisnya tidak tertulis begitu tunggu ya aku cari dulu tolong dibacakan tunggu 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 ini melihat Allah ini jadi secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad tidak menjamin umatnya masuk surga nah ini kita baca bareng-bareng ya kita baca bareng-bareng aja oke oke nah ini ada di hadis eh nah ini ada di hadis Ibnu Majah nomor 4191 lalu kemudian ada di hadis ini ada di hadis apa nih ya gue lupa gue bukain aja lah dulu semua ya sabar kayaknya kamu Kristen nih gak tahu di siapa enggak gue punya penda tanya-tanya penda pasti makan waktu nah ini kan bawa persoalan bawa persoalan tapi gak nyebutin hadisnya apa nomornya berapa kan sudah pasti dihafal makanya wajah oh bukan bukan seperti itu mana anda yang habis hadis oke lanjutlah nah ini kan dibenarkan begini beliau bersabda tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya kan gitu ini kan maksud lu kan eh belum kelihatan ya nah ini udah ini musnah amat 9740 kelihatan ya oke ini udah ini unik nah disini ini yang bertanya ini Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya maka ditanyakan kepada beliau tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah maka beliau menjawab tidak juga dengan aku hanya saja Allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku jadi Nabi Muhammad masuk surga karena rahmat dan karunia Allah bukan Nabi Muhammad gak masuk surga Nabi Muhammad tidak masuk surga jalur amal Nabi Muhammad masuk surga jalur rahmat dan karunianya Allah itu jawabannya Maibri nanti ini juga diperkuat di hadit musnah amat 23793 kan gitu disini ya seseorang tidak akan sekali-sekali masuk surga karena amalannya mereka bertanya begitu juga engkau ya Rasulullah beliau menjawab begitu juga dengan aku hanya saja Allah azawajala telah meliputiku dengan rahmatnya itu bre cakep ya telah meliputiku dengan rahmatnya berarti belum pasti juga dong bang udah pasti karena udah diliputi rahmat kalau misalnya diliputi rahmat belum pasti artinya bukan Tuhan dong coba mau bacakan lagi yang paling terakhir ayatnya yang bahasanya yang paling terakhir bang oke boleh begitu juga aku hanya saja Allah azawajala telah meliputiku dengan rahmatnya lagi oke begitu juga aku hanya saja Allah azawajala telah meliputiku dengan rahmatnya dan ketahuilah oh kalau ini mah dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah azawajala adalah yang paling continue sekalipun sedikit jadi lo misalnya amalan yang sering lo lakukan adalah bersedekah nah lo kok konsisten bersedekah sedekah itu akan memudahkan lo untuk masuk surga berarti Nabi Muhammad bukan juru selamat untuk masuk surga oh kalau perkara juru selamat itu hadisnya disini Bukhari 6886 ini favorit gue bre diingat-ingat ya itu angkanya cantik soalnya buhari 6886 ini tidak ada satupun nabi bahkan Yesus yang bisa mengalahkan ini perhatikan ini tunggu ya bangkore iyalah gue ngerti mana orang yang bertanya mana orang yang mau ngajak adu hujat gitu gue ngerti James jangan ikut campur dulu biarkan buat yang ini enggak saya lagi belajar ini disini dikatakan begini kita mulai dari sini ya kita mulai dari sini supaya paham alur ceritanya jadi nanti ketika di hari kiamat tunggu-tunggu kita dari mana dulu ya ini panjang soalnya oh disini nah disini firman yang menyatakan bahwa Muhammad itu adalah juru selamat iya ini ini dengan kata-kata yang berbeda lu dengerin aja disini asiknya ini ketika semua manusia itu berbondong-bondong mencari syafaat dari nabi-nabi maka nabi-nabi pun tidak mampu untuk memberikannya bahkan nabi isa ketika mereka mendatangi isa namun isa juga menjawab maaf disini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian sambil ia katakan cobalah kalian datangi Muhammad seorang amba yang Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang lantas mereka mendatangi aku nabi Muhammad dan aku meminta izin Tuhanku di rumahnya dan aku diizinkan menemuinya jika aku melihatnya maka aku tersungkur sujud Allah lalu membiarkan aku sekehendak dia membiarkanku Allah lantas berkata angkat kepalamu hai Muhammad katakanlah engkau didengar mintailah syafaat engkau diberi syafaat mintalah engkau diberi aku lalu angkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang ia ajarkan kepadaku kemudian aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan kemudian aku keluar dan memasukkan mereka dalam surga kotanah berkata dan aku juga mendengarnya menyebutkan aku lalu keluar kemudian aku kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan ku masukkan ke dalam surga oke cukup nah dari firman ini bang aku bertanya ini pertemuan mereka secara roh atau nyata real 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 kami ketika nanti di apa di sebentar bang jika abang bilang itu pertemuan secara real apakah Nabi Isa dan Nabi Muhammad se pada zaman itu sama-sama ya iya iya ini kan di zaman di zaman di nuju hari penghakiman ini ini udah bukan bukan zaman dunia lagi ini zaman penghakiman nanti bud disitu kan itu berbeda pertemuan roh tapi secara real selama Muhammad sama Isa sudah mati ceritakan tentang nanti saudara iya ini sabar iya gini gini bud ini perbedaan antara 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 gua antara Islam dan kekristianan kalau Islam itu kita bangkitnya serentak bareng-bareng kita bangkitnya serentak bareng-bareng kalau kalian kan mati langsung surga nanti habis surga turun lagi hari penghakiman kalau kita enggak kita mati semua mati hari kiamat setelah itu hari kebangkitan kebangkitannya berbarengan semuanya gitu jadi kebangkitan nantinya itu tubuh tubuh ini dibangkitkan atau gimana betul betul tubuh 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 dibangkitkan iya nah ini yang enggak mungkin di logika kekristianan kalian enggak masuk karena kalian kan tubuh itu mati yang ke surga itu roh nah kalau kami yang ke neraka bersama tubuh yang ke surga pun bersama tubuh karena untuk menikmati kenikmatan itu datangnya dari tubuh bukan dari roh roh itu yang membuat kita hidup gitu tapi untuk merasakan itu tubuh gitu my bre memang ada orang yang sudah pernah merasakannya ya kalau di kita ada ada namanya Nabi Idris Nabi Adam juga ketika di surga kan dia jasad daging dia waktu ketika di surga itu turun ke bumi pun daging daging tubuh karena enggak ada roh roh tertawa itu enggak ada roh bersedih itu enggak ada siapa namanya kupang atau bud enggak ada bud yang bersedih yang tertawa yang bahagia yang haru itu daging kalau jin itu roh enggak jin itu gaib buka gini bre posisinya ruh dan jin itu makhluk yang berbeda ruh ya makhluk ruh jin ya makhluk jin jadi di kami itu ada empat entitas malaikat manusia jin ruh terus bagaimana dengan jin-jin yang dimuslimkan masuk surga enggak jin yang dimuslimkan oh itu gua kurang tahu ya belum mempelajari gue begini bang bud begini bang bud ketika bang bud itu menanyakan mengenai soal jin memang di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kepada manusia dan jin untuk beribadah ada pun mengenai soal jin seperti apa tidak diceritakan secara gamlang di dalam Al-Quran jadi kita berbicara sesuai dengan manusia saja gitu sesuai dengan antara kita aja manusia kalau jin urusannya itu tidak tahu seperti apalah wawlahualam karena Al-Quran tidak menceritakan dan hadis pun tidak menceritakan secara gamlang kita berbicara mengenai manusia aja ya dan ketika bang bud bang bud bertanya mengenai soal islam mengenai soal hadis jangan pernah yang namanya mencampurkan dengan dengan akhisten jangan pernah dicampurkan tidak akan pernah ketemu karena yang namanya ini saya lagi mengosongkan lagi mengosongkan waduh baik mengosongkan diri Alhamdulillah kalau mengosongkan diri silahkan tanya islam silahkan tahu lagi baik siapa siap siapa pertanyaan saya tadi kan di firmanya itu bilang gini mereka bertanya kepada nabi isa tapi nabi isa pun mengatakan kalau saya tidak berhak ya untuk menyampaikan ini coba pergi ke nabi muhammad awalnya begini bang bud kalau abang pengen tahu mengenai soal hadis itu pertama itu manusia itu manusia itu kan perpindahan alam ada lima di dalam islam yang pertama kita masuk ke alam-alam ruh kita berpindah lagi ke alam rahim kita pindah lagi ke alam dunia kita pindah lagi ke alam kubur dan yang terakhir kita pindah ke alam akhirat yaitu surga dan neraka nah ketika nanti di hari kebangkitan di hari kebangkitan sesuai petunjuk di dalam hadis nabi muhammad s.a.w. manusia pada saat itu dibangkitkan dalam keadaan kelaparan dalam keadaan kehausan kepenatan dan lain sebagainya nah lantas mereka bertanya mau kemana kita ini sekarang ini mau kemana dan penduduk semua penduduk alam akhirat itu bahwa mereka tahu bahwa mereka punya satu orang bapak yang bernama adam mereka minta tolong kepada adam ini penjelasannya ya penjelasannya bang bud ya minta tolong kepada nabi adam tetapi ketika manusia itu di akhirat tidak ada satupun manusia yang yang apa tidak ada satupun manusia yang mengingat kebaikan ketika melakukan kebaikan di dunia mereka semua ingat dosa seorang maha dewa dulu pernah pernah membantu si ini pernah membantu si itu tetapi dewa tidak ingat dengan kebaikan yang kita ingat adalah dosa pada saat itu seluruh penduduk penduduk alam akhirat itu berbondong-bondong kepada nabi adam alaih salam untuk minta tolong tetapi apa jawaban nabi adam nabi adam mengatakan saya tidak bisa menolong menolong kalian ketika ketika aku di surga aku pernah melakukan satu kesalahan aku pernah memakan buah huldi sampai akhirnya aku diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah dosaku diterima sama Allah aku tidak tahu kamu ketika kamu di dunia ajaran ajaran siapa yang kamu ikuti ajaran yang kami ikuti adalah ibrahim cari nabi ibrahim mereka pun semua mencari nabi ibrahim berharap mereka mendapatkan safaat dari nabi ibrahim ternyata ketika bertemu dengan nabi ibrahim alaih salam nabi ibrahim pun mengatakan pada saat aku di dunia aku pernah melakukan kesalahan aku pernah berbohong tiga kali sampai nabi ibrahim mengatakan siapa manusia yang ketika di dunia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah bahkan nabi ibrahim mengatakan aku pun tidak tahu apakah dosaku diterima atau tidak tidak tahu kata nabi ibrahim cari siapa orang yang ketika di dunia bisa bisa berbicara langsung dengan Allah yaitu nabi musa cari nabi musa hanya nabi musa yang bisa yang bisa bercakap-cakap dengan Allah mereka pun semua penduduk akhirat mencari nabi musa dimana mencari nabi musa dan pencarian antara antara ke nabi adam pencarian manusia ke nabi adam pencarian manusia nabi ibrahim bahkan ke nabi musa tidak diceritakan secara gamblang berapa lama kita tidak tahu tetapi ketika mereka bertemu dengan nabi dengan nabi musa nabi musa pun mengatakan ketika aku di dunia aku pernah melakukan dosa aku pernah membunuh pernah membunuh orang mesir kalau misalkan kamu ingin kalau misalkan kamu ingin mendapatkan sahabat carilah orang yang tidak pernah tersentuh oleh dosa cari orang yang tidak pernah tersentuh oleh tangan setan siapa dia nabi isa alaih salam atau yesus kris mereka pun mencari yesus mencari nabi isa tapi apa jawaban nabi isa ketika aku di dunia aku memang tidak tersentuh oleh dosa aku memang tidak pernah yang namanya yang namanya dilahirkan disentuh oleh setan tetapi ada satu manusia yang amat berahlak mulia beliau adalah kekasih tercintanya Allah siapa dia baginda nabi muhammad salallahu alaih salam mereka semua berbondong-bondong pada nabi muhammad dan disitulah nabi muhammad bersujud kepada Allah ini panjang bang bang ceritanya panjang kalau dewa ceritain mungkin itu aja sekarang saya mau nanya kalau di dalam al-quran di dalam al-quran nanti pas hari penghakiman itu bang siapa yang menghakimi bang Allah semua juga Allah yang menghakimi Allah yang menghakimi menghakimi bukanya isa al-masih ya bang isa al-masih dihakimi sama Allah dihakimi karena kenapa isa al-masih itu ditanya sama Allah benarkah kamu pernah memerintahkan kepada umatmu untuk menyembah dirimu nabi isa nanti akan mengatakan demi demi kau yang jatuh apa itu tertulis bang kenapa apa itu tertulis bang ada dalam hadis ada bahkan di dalam al-quran pun ada bang koras bisa tunjukkan al-quran kalau nabi isa itu dihakimi nabi isa akan mengatakan oh iya al-maida udah 116 kalau itu mas di pesnya satu sih ya di pesnya ada satu dewa al-maida penggantian sering 120 guru nah stand by bang juma di video cuma satu ini putar putar kok dong nah 116 dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai isa putra mariam engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibu sebagai dua Tuhan selain Allah isa menjawab maksudnya engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku jika aku pernah mengatakannya ketulang kau telah mengetahuinya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan tidak mengetahui apa yang ada padamu sungguh engkau yang mengatakan segala yang gaib aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau beritakan kepada aku yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka maka selang kau mewafatkan aku engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu oh ini panjang ini sampai 18 ya sampai 18 jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa maha bijaksana nah ini alur apa alur-alur pertajangan ini itu ketika di akhirat nanti terus menurut abang-abang ini Isa Almasi itu Yesus bukan Isa Almasi dengan Yesus Christ itu adalah satu tokoh yang sama memiliki cerita yang berbeda yang satu berdasarkan dari firman dari pewahyuan yang satu lagi berdasarkan dari sejarah kami yakin itu adalah satu sosok yang sama tetapi cerita yang berbeda yang dari sejarah yang mana yang dari sejarah itu adalah dari Bible itu sejarah selamat menikmati